Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li uzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'd Pemirsa rahimakumullah Kali ini tema kita adalah zikrul maut mengingat akan kematian Kenapa tema ini perlu kita bahas Karena banyak di zaman sekarang Manusia-manusia Tidak ingat dengan kematian Karena banyak di zaman sekarang Manusia-manusia Hubbud dunia karahiyatul maut Cinta dunia tapi takut mati Itulah yang disebut dengan penyakit alwahan Mencintai kehidupan dunia secara berlebihan Takut untuk menghadapi yang namanya kematian Pemirsa rahimakumullah Di dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah mengingatkan Akfiru zikraha zimillazatil maut Perbanyaklah olehmu mengingat mati Perbanyaklah olehmu ingat akan kematian Itu pesan nabi kepada kita Lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita Kenapa nabi memberikan nasihat Agar kita selalu ingat mati Jawabannya yang pertama Kematian itu adalah sebuah kepastian Kullu nafsin za'iqatul maut Setiap yang bernyawa pasti akan mati Tidak ada yang namanya makhluk tidak mati Semua akan mati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita tidak tahu Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Kita tidak tahu Kapan kita akan mati Akan wafat Akan meninggalkan dunia ini Kita tidak tahu Itu rahasia Allah Itulah makanya nabi selalu mengingatkan Perbanyaklah ingat kematian Bahwa kita nanti akan mati Mati itu adalah sebuah kepastian Pasti Kalau kata seorang sastrawan Aku ingin hidup seribu tahun lagi Itu tidak ada Yang namanya manusia hidup seribu tahun Tidak ada Umur umat nabi Muhammad S.A.W. itu Sudah dijelaskan antara 60 tahun 65 tahun Artinya apabila kita sudah sampai umur-umur seperti itu Maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Dekat-dekatlah kepada Allah Jangan melulu mengejar jabatan Mengejar pangkat Mengejar dunia Dan itu tidak ada nilainya Kalau kita niatkan karena Allah Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala Kemudian yang kedua Pemirsa Rahimahkumullah Kenapa Nabi S.A.W. selalu mengingatkan kepada kita tentang kematian Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba Kita tidak tahu Kita berharap Kita ingin meninggal dunia Selesai sholat Ketika salam ke kanan Salam ke kiri Mungkin kita ingin meninggal dunia Kita berharap meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Meninggal dalam keadaan baik Tetapi itu rahasia Allah Karena itu rahasia Allah Maka perbanyaklah berbuat kebaikan Perbanyaklah beramal salih Perbanyaklah mengurus umat Memperjuangkan agama Allah Karena itu adalah amal salih Kalau kita di dalam hidup ini Memperjuangkan agama Allah Mengurus umat Lalu kita diwafatkan oleh Allah Pada saat kita mengurus umat Kita diwafatkan oleh Allah Pada saat mengurus amal usaha Muhammadiyah Mengurus persyarikatan Muhammadiyah Lalu Allah wafatkan InsyaAllah kita akan meninggal dalam keadaan Husnul khatimah Oleh karena itu pemirsa rahimahkumullah Nabi selalu mengingatkan Ayo perbanyaklah kita akan mati Kemudian yang ketiga Pemirsa rahimahkumullah Orang yang selalu ingat mati itu adalah Orang jujur Orang yang selalu ingat mati itu adalah Orang baik Orang yang selalu ingat mati itu adalah Orang yang tidak berani korupsi Orang yang ingat mati itu Tidak berani manipulasi Orang yang ingat akan kematian itu Dia akan mengurus amal usaha Muhammadiyah secara serius Dia akan mengurus persyarikatan Muhammadiyah secara serius Karena itu merupakan amal jariah Itu merupakan amal salehnya Itu merupakan amal kebaikannya Karena dia ingat akan kematian Oleh karena itu pemirsa rahimahkumullah Karena masalah kematian ini rahasia Allah Perbanyaklah kita berbuat kebaikan Karena Allah Jangan ada niat-niat yang lain Ingin menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Karena niat-niat lain Luruskan niat-niat yang keliru Ingin menjadi pimpinan persyarikatan Karena niat-niat yang lain Luruskan kita memimpin persyarikatan Ingin memperjuangkan da'wah ilallah Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W Karena Muhammadiyah adalah gerakan da'wah Amar ma'ruf nahi mungkar Pemirsa rahimahkumullah Orang yang selalu ingat mati Pasti dia akan serius Di dalam melaksanakan aktivitas Karena dia niatnya untuk ibadah Bukan mencari uang Bukan mencari materi Bukan mencari pangkat Bukan mencari jabatan Tapi semua yang dilakukan Karena Allah S.W.T Kalau itu diniatkan Karena Allah S.W.T Maka pasti Allah akan memberikan kita kesehatan Allah pasti akan menolong kita Allah pasti akan membantu kita Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kebaikan Dan tentunya kita berharap Di akhir hayat Menjadi orang-orang yang husnul khatima Pemirsa rahimahkumullah Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton